Hai selamat siang semuanya, apa kabar? Sudah siap di depan lahir kaca anda? Bagus! Karena saya juga sudah siap, karena hari ini kita akan sama-sama untuk grupis The Secret Max Dan jangan lupa ke sana, giliran dia pakai baju warna kuning Kita akan memanasan dulu seperti biasanya Untuk membahas berita-berita yang hot bagian datang dari dunia nyata Apakah dari dunia maya? Ada berita apa ini dari dunia nyata ya? Dari sebuah laporan polisi gitu ya Ini dilaporkan dari korban-korban Korban-korban apa sih? Robot apa tuh namanya? Nih lah artikelnya baca nih, robot trading Robot tradingnya tuh namanya apa ya? Adalah itu namanya gitu ya Jadi itu yang dilaporkan ada beberapa orang Termasuk beberapa public figure Di antaranya adalah Atta Halilintar, Taki Malik, Kevin Aprilio Terus ada Mario Teguh juga ya kan gitu ya Mereka tuh dilaporkan oleh para korban ini Karena dianggap mereka itu turut Apa sih istilahnya kayak me-endorse gitu Meng-endorse si robot trading ini gitu ya Diminta untuk bertanggung jawab gitu ya Dan juga ada dugaan Dugaan apa sih Ada yang laporannya tiga tindak pencucian uang gara-gara lelang gitu ya Siapa yang lelang? Atta Halilintar sama Taki Malik Taki Malik tadi belum disebut ya udah ya Ini salah satunya Ini yang punya itu Yang punya Jadi kayaknya tuh pada saat dia lelang si bandana itu Ya kan badananya si Atta Halilintar Eh bandana atau apa sih? Itulah ikut kepalanya dia Ben Headband Ini lelang Nah si lelang itu sebenarnya untuk disumbangkan gitu kan Baik ya Cuman masalahnya yang memenangkan lelang itu Adalah kaitannya sama si robot-robot trading itu kan Ya gitu Itu satu Sama juga Taki Malik juga lelang sepeda Itu juga sama Uangnya juga sebenarnya untuk disumbangkan Tapi masalahnya yang berhasil menang lelang itu Juga ada hubungannya sama robot trading gitu Jadi dianggap ini kok seperti kayak gimmick untuk endorsean si Si itulah robot trading itu gitu ya Ini ada klarifikasinya Atta Halilintar coba kita baca ya Aduh ya pokoknya itulah klarifikasinya kurang lebih baca aja Kurang lebih bahwa dia bilang bahwa dia hanya lelang Tapi dia tidak mengendorse Dia tidak hubungannya dengan robot trading itu Dia bahkan gak ngerti gitu ya Sementara untuk Kevin Aprilio itu Itu dilaporkan karena keterlibatannya dianggap pernah mengendorse juga Karena pernah dia memberikan testimoni dalam sebuah zoom meeting ke kelompok itunya Kelompok orang-orang yang tergabung ikutan robot trading itu ya Jadi dia bilang kenapa dia pada saat itu mau Dia bilang karena saat teman saya menunjukkan alias PT memiliki izin CUPL dari Kementerian Perdagangan dan menjadi anggota APLI Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia Dimana dua lembaga tersebut adalah lembaga tinggi Jadi dia mau karena surat-suratnya lengkap begitu ya Nah ini korban-korban ini merasa ada penipuan Ini kan robot trading ini sebenarnya udah lama ya Memang dicurigai ini sih bukan trading Tapi adalah Kayak jadi perjudian terselungung gitu Gitu ya Tapi ya inilah kalau jadi public figure tuh Kalau ada tawaran-tawaran kayak gini tuh ya Aku kadang-kadang kalau gak ngerti Aku gak usah deh aku gak ngerti Atau yang kayak gini-gini Yang uang dalam sehari bisa jadi berapa gitu Itu waduh gak deh Akut Karena semakin besar uang hasilnya Itu artinya resikonya semakin besar Kalau dibilang gak ada resikonya Itu bohong Kalau gak ada resikonya sudah banyak orang kayak cepat Saat ini Oke komentar Enggak usah komentar netizen Enggak usah ya Kita tunggu aja kelanjutan ini Karena kasus hukum ya Dan pelaporan Yang berikutnya yang juga ramai ini Dari dunia maya Kenapa dari dunia maya ya Karena ramainya viral di dunia maya Ini sebenarnya sudah lama sekali Sebuah khosip Sebuah tudingan yang ditujukan kepada Seorang pemain film pendatang baru ya Yang namanya adalah Arawinda Kiranam Gitu ya Karena dia dituding sebagai pelakor Iya kan Nah Kenapa itu jadi ramai Salah satunya adalah kan Arawinda ini Debut pertamanya Adalah di sebuah film Yang menang festival Bahkan dia meraih piala citra ya Untuk pemeran utama Pemeran utama di film yang judulnya Uni Nah film ini tuh bercerita tentang Bagaimana seorang perempuan yang memperjuangkan Kesetaraan gender gitu Ya Dalam arti bahwa ini kan mewakili perempuan Yang harusnya tuh Apa berjuang untuk perempuan Untuk kesetaraan gender Untuk hak-hak perempuan gitu Kok jadi pelakor sih Makanya berat gitu Nah Setelah ramai pemberitaan Gitu ya Apalagi katanya Dia ini berselingkuh Dengan seorang laki-laki Yang istrinya baru melahirkan Gitu kan Tuh Dah Terus istrinya ini sekarang juga viral nih Istri yang di Suaminya diselingkuhin itu Istri yang ini viral di twitter Ya lihat aja sendirilah Aku gak bisa posting fotonya Kita lihat ini Keklarifikasi secara Widah Dia bilang begini Aduh Tegak banget sih sama aku ya Kalian Maaf selama ini saya belum bisa Apa yang dia minta maaf Dia minta maaf Dia minta maaf Apabila masalah dan rumor Mengenai kehidupan pribadi saya Telah menimbulkan dampak negatif Secara langsung Maupun tidak langsung Kepada karya dan para pembuatnya Jadi dia minta maaf Karena Pemberitaan tentang dirinya itu Berdampak pada orang-orang Dan karya filmnya Yang pernah tayang dan Ya meraih penghargaan itu Tapi tidak dijelaskan Dia hanya mengatakan Bahwa rumor tidak benar Rumor apa? Yang mana yang tidak benar? Ya Ada banyak tuh ceritanya Kenapa dia tidak langsung aja ngomong Tidak benar bahwa saya ini Kan biar lebih jelas Ya gak sih? Ada apa? Ada Ada komentensinya Komentensinya Jadinya benar gak sih Kok gosip yang beredar Selama ini? Nope Kata dia Oh dia dijawab ya Nope Jadi benar gak sih kak gosip Ini juga gak jelas Tanya aja langsung Jadi benar gak sih kakak itu Lakor gitu ya kan Lanjut Berikutnya gosip apa? Pada nyadar gak? Ini bukan klarifikasi Tapi intinya cuma permintaan maaf Ke para filmmaker Yang filmnya kedampak Soal masalah ini Takut jawab sepi kali ya Arah bilang masalah dan rumor Tentang kebangan pribadinya Gak benar Tapi gak pernah dispesify Yang mana? Ih Janjan aku yang nulis ya Aku sama Lanjut berikutnya Pada gak percaya Aku sih Nope Yang berikutnya ada lagi Pelakor jarang yang sadar diri Emang kak Katanya gitu Ya gak tau ya Ini ya gitulah kan Karena diklarifikasi ya Kita tampilkan Baik kita menunjukkan Pertama kita yang pertama Ini adalah pasangan yang Berapa tahun sudah mereka? 20 23 tahun menegang Dari usia 20 Oke Kita lihat profilnya Sindif Fatih Kasari Dan Tengku Fir Baca berikut ini Sindif Fatih Kasari Artis kelahiran 1978 Yang mengawali karir Dalam ajang pemilihan gadis sampul Tahun 1992 ini Menikah dengan aktor Tengku Firman Syah Pada 1999 Setelah 8 bulan berpacaran Karena dipertemukan dalam sinetron Cerita Cinta Pasangan yang jarang diterpaisu miring ini Mengaku rumah tangganya harmonis Karena kemana-mana selalu berdua Dan tiap main sinetron Dipasangkan sebagai suami istri Sindi dan Tengku Firman Syah Dikariniai 3 orang anak Anak pertamanya perempuan Dan anak keduanya kembar laki-laki Salah satu anak kembarnya Yang duduk di kelas 3 SMA Mengidap autism spectrum disorder Dengan PDD nos Berupa gangguan keterampilan sosial Serta gangguan komunikasi Secara verbal maupun non-verbal Sindi mengaku bukan hal yang mudah Menemani anaknya Menyelesaikan pendidikan SD Hingga ia memasukkan sang anak Ke sekolah khusus Yang fokus keminat, bakat, dan kemandirian Benarkah Sindi Fatih Kasari Dan Tengku Firman Syah Kerap bertengkar Karena perbedaan pendapat Saat syuting Dan seperti apa Perjuangan mereka Membesarkan anak berkebutuhan khusus Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Itu sudah bersama dengan pasangan legend Legend Kalau dengar kata legend itu kayak Oh ini karena dia merintis karirnya Udah dari sejak belasan tahun ya Oh belasan tahun kan gitu Aku dari Gadi Sampul tuh umur 13 tahun Umur 13 tahun Terus main sinetron bareng Cinta lokasi bukan sih? Enggak ya? Lumai Bisa dibilang ya Cinta tumbuh di lokasi? Presenter Oh Presenter Jadi bawain acara di salah satu Saksikan TV Acara apa tuh genrenya? Espresi Oh gosip ya? Bukan Apa sih? Musik Majalah udara gitu Oh TV magazine Kayak buang remaja Oh itu disitu Nah abis itu baru yang cerita cinta sinetron itu Itu satu setengah tahun bareng Yang di presenter itu Oh disitu tumbuhnya atau di tempat lokasi syuting? Di sinetron? Iya lokasi syuting Di presenter Oh di presenter Naksir duluan Iya kayaknya Pada lirik-lirikan Tapi yang jelas Waktu itu Cindy Mau dinikahi karena diancam Putus kalau enggak Cepat kita nanti dikompilasi sinetron mereka berdua Ya berikut ini Pusat 23 tahun ya Baik di rumah maupun di tempat kerja Selalu bersama gitu ya Gak bosen Nah itu yang aku tanya ke dia nih Tapi sebenarnya Kita tuh dulu emang orangnya bosenan Sebelum ketemu satu sama lain gitu Gak pernah pacaran lama-lama juga sih Dari zaman dulu Tapi gak tau kenapa Kalau sama Firman emang gak pernah bosen Oh gak pernah bosen Oh alhamdulillah Orangnya tidak membosankan Berarti apa Sering bikin kadang seneng Kadang kesel gitu ya Iya Terus banyak spontanitasnya Oh Contohnya Contohnya Ya kayak tiba-tiba Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba ngajakin dinner Oh gitu Padahal orang lagi pake daster di rumah Eh nomor-nomor Tunggu dulu Belum dinner Belum apa Tiba-tiba ngunting baju di lemari Itu juga sih Itu jamun perjuangan Jamun perjuangan Ini pernah di dulu ya Dia gak suka liat istrinya pake baju terlalu terbuka Iya kan Benar Istrinya penyanyi dulu kan juga kan ya Tiba-tiba digunting aja itu baju ya Digantin tapi dibeliin baru ya Baru tapi agak panjangan Yang digunting segini Tapi beli ini segini Iya dah Ditambahin bahannya Waktu itu berantem gak tuh Gitu kamu dateng liat Selalu Selalu berantem Sebelum aku pake jilbab itu selalu berantem masalah baju Selalu Oke Pokoknya pake belahan dada dikit Rendah dikit Gak mau Di atas tutup dikit Gak mau Teng top Apalagi Terus kan aku sering pake crop top yang Iya Namanya juga masih muda Masih mur 20 tahun ketika dinikahi ya kan Ya gitu Pokoknya hantar tiap hari gitu Berantem masalah baju Selama kurang lebih 10 tahun sih Jadi akhirnya kamu berhijab itu karena udah gak tahan Dengerin dia So memang sudah mendapatkan Awalnya ya Awalnya emang Emang kayaknya Yaudah deh Aku tuh Ini emang hijrah story yang kurang cantik ya sebenernya Kurang menyerangkannya denger dia ya Gitu Aku tuh pertama kali pake jilbab Tau gak kak Aku tuh ngambak 3 hari gak mau keluar rumah Kayak aksi demo gitu Kayak Ayo kita pikir gak Aku gak tau mau pake apa Bingungnya repot Berharap dia akan berubah pikiran gitu Ya udah deh kamu ntar aja pake hijab Ya gitu Tapi dia gak tetep Jadi udah 3 hari gak keluar-keluar Bosen juga Kadang-kadang harus ada yang dijemput itu namanya ya Bukan dijemput Maksa Dipaksa Ini kalau pintu hidayah kan biasanya ini aku didobrak Betul-betul Tapi jangan diikutin harusnya gak boleh maksa Diajak dengan baik Ini contoh yang kurang baik Tapi Ini masalah yang kurang baik Tapi masalahnya berhasil Jadi gimana Terus ini di Adartil Likatan persepsi Tengku dan Sidi sekarang hidup bahagia Ya ini juga Sama Ini pernikahannya juga didobrak ya dulu ya Iya Kenapa ya aku selalu Kenapa ya mau gitu Iya Mbak gimana tuh dulu Kenapa sih pengen baru-baru nikah Umurnya waktu itu masih muda sekali loh Udah tau orang pake begini-begini Malah diajak nikah gitu kan Terus ditutupin Dari umur 18 tuh sering mimpi mati Jadi saya wah udahlah Mesti mempercepat fase kehidupan gitu Pengen cari istri Udah nyari-nyari istri Ketemunya sama dia Allah pertemukan sama dia Ya udah Begitu ta'aruf berapa bulan Saya langsung ngomong Saya gak mau cari pacar Makanya cari istri gitu Kalau kamu mau pacaran Jangan sama saya gitu Sama yang lain aja Tapi maksalahnya dia tuh dari awal Ngasih signal-signal Dia gak bilang kalau dia nyari istri Dia masih bilang Halo firman saya nyari istri Langsung kabul Jadi aku pikir kayak Cuma mau pacar-pacaran biasa aja Gitu Ternyata pas aku udah Ada rasa juga Baru ditembak Dan diancam ya Ditembak dan diancam Jadi kamu sendiri mau sama dia Karena takut dia tinggal Iya ya Kenapa ya Iya sih karena waktu itu udah Jadi dia bikin aku kayak Jatuh cinta banget Baru abis itu di Intimidasi Kalau misalnya Udah mau tinggal Kita ketemenan aja Dan anehnya Almarhum papaku Waktu itu kan selalu Bete ya Kalau misalnya ada cowok yang deketin aku Tapi sama firman tuh enggak Padahal dia gondrongan dulu ya Iya Padahal secara penampilan Ya gak soleh-soleh amat gitu Sebenarnya biasa aja gitu kan Gondrong Gitu deh pokoknya Tapi papaku langsung iya pada saat itu juga Oh Aku gak rahasianya apa sebenarnya Gak tau ya Gak tau Kayaknya feeling ayah aja Dan setelah dua tahun atau tiga tahun setelah kita nikah Papaku meninggal gitu Jadi kayak Udah nih anak gue gue tip-tipin deh gitu Kayaknya udah feeling bahwa anaknya akan dibawa kayak jalan yang benar gitu Jadi dia tenang ya Alhamdulillah bisa Terus nah ini kan Kalian mereka di usia muda Dalam waktu perkenalan yang cukup singkat gitu ya Gimana tuh awal-awal pernikahan? Waduh 10 tahun pertama udah Karena sama-sama ego kan Udah Ya sering berdebat Bertengkar Dan kita juga belum punya Belum ngerti tujuan nikah itu apa sebenarnya Terus Maknanya apa Kita mitra ibadah Dan lain-lain Itu belum ngerti Apa itu yang dimaksud dengan mitra ibadah? Oh belum ngerti Jadi udah Udah ego masing-masing Berantem terus jadinya Dan gak ada persiapan juga kan Secara mental Kalau Pernikahan itu harus seperti apa Kita menghajar aja Langsung menikah aja Gak pake mikir Seribu kali Mungkin kalau umurnya udah agak dewasa kan Pasti orang agak mikir dulu kan Gak juga sih Oh gak Gak jadi kita langsung ke inti sarganya aja Jadi apa sebenarnya itu Mitra ibadah itu apa setelah kalian hayati? Ya sebenarnya semua yang kita lakukan sebagai suami istri itu kan bernilai ibadah Kalau di agama yang kita anut gitu kan Jadi Jadi apapun itu ya memang dia ini partner hidup aku gitu Jadi kalau pake marah Pake Pake benci-bencian Itu mengurangi pahala Jadi lebih baik jangan gitu Oh walaupun nyebelin kayak apa gitu ya Biarpun nyebelin kayak apa Jadi gimana harus menghadapinya ketika lagi nyebelin? Tapi tetap ada susah sih Terutama saat lagi datang bulan Nah itu berarti itu ujian buat suami Itu ujian Itu disitu nilai ibadahnya ya Kadang-kadang sampai 3 jam masih bisa sabar Kalau udah 4 jam udah meledak juga 4 jam doang udah gak sabar Udah gak sabar Padahal kan selama 23 tahun itu terjadi setiap bulan 5 jam itu pada sehari loh harusnya Kalau aku sebulan Ini PMS sama Itu tak lama Dan ini juga kalian di anugerahi 3 anak Dan kemudian juga kamu sharing Bahwa salah satunya adalah anak yang menghidap autism Apa? Ibu yang spektrum? ASD Autism Spectrum Disorder Dan sekarang usia udah 18 tahun ya? Jadi seperti kayak gangguan perkembangan gitu loh Apa itu artinya? Spectrum Disorder itu berarti dia apa? Dia ada mempunyai gangguan perkembangan Sebenarnya setiap anak autis itu beda-beda satu sama lain Jadi tidak ada 2 anak autis yang ciri-cirinya plek sama tuh gak ada gitu Kalau di anak aku Omar Dia itu lebih ke arah komunikasi dan sosialisasi Susahnya tuh maksudnya problemnya ada disitu Jadi kalau diajak komunikasi dia gak ngeliat? Kalau komunikasi yang simple dia bisa Tapi kalau sudah yang kalimat yang panjang-panjang nah itu baru dia bingung Jadi memang itu kita step by step dulu Lalu dia cuma bisa mungkin 2-3 kata Selalu berkembang jadi 5-6 kata Pokoknya terus kita kembangin sampai sekarang Dan sekarang Alhamdulillah progresnya udah lumayan Walaupun mungkin belum bisa ngomong sepanjang kayak kita gini biasa gitu ya Cuma sampai sekarang masih speech therapy-nya masih jalan sih gitu Kan kamu juga cerita bahwa dari sekolah yang akademis ke apa tuh istilahnya? Sekolah vokasional Itu apa tuh? Jadi SD SMP sekarang SMA tuh sekolah vokasional Jadi dia tuh sekarang dia kelas 12 SMA Sekarang ini dia sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikan SMA paket C kak gitu Dan sekolahnya tuh vokasional jadi memang disesuaikan dengan ritme belajarnya dia dan kemampuannya dia gitu Jadi lebih terindividual lah gitu Gak disamaratain semua anak harus ini dengan materi yang sama gitu Nah ini kan biasanya kalau anak otis itu punya kelebihan yang luar biasa di bidang yang lain Iya Yang menonjol gitu Kalau kemarin sih Omar sih sempat aktif di melukis gitu Cuma karena sekarang ini mungkin untuk menyelesaikan pendidikan SMA paket C itu juga merupakan sebuah challenge kan buat dia Jadi karena dia sekarang lagi kelas 12 dan kemarin kepotong covid 2 tahun dia di rumah gitu Jadi sekarang konsentrasi untuk selesaiin pendidikan SMA dulu Lalu setelah ini baru kita arahkan dia untuk ngelukis lagi gitu Baru ikut pameran sekali Gak lama setelah itu tuh langsung pandemi Oh ya gak apa-apa ini berarti saatnya sekarang nih pameran lagi gitu ya Tapi kalian sebagai orang tua menghadapi ya kondisi kan orang tua gak pernah tahu apa tantangan yang dihadapi gitu Apalagi kalau itu menimpa anak-anak itu kan berat juga buat orang tua Itu gimana kalian? Kalau kita berdua sih sama Omar ya Itu gak ngerasa berat karena anaknya lucu banget Jadi baik banget gitu diajak kemana-mana juga gak pernah rewel Disuruh sholat langsung kadang-kadang gak disuruh dia sholat gitu Jadi berkah anugerah buat kita Cuman banyak teman-teman atau yang di luar sana yang mungkin lebih berat ininya Autisnya itu yang kita musti kasih semangat Semoga lebih sabar, lebih perhatian lagi sama anaknya Pokoknya intinya gini sih kak Kalau orang tua yang udah dititipin anak spesial itu udah pasti hanya orang tua-orang tua pilihan yang sudah dipilih sama Allah Yang tadi mitra ibadah bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari ibadah ujian Benar Cobaannya juga dan ada ilmunya juga disitu Kalau bisa melewatinya gak pake marah-marah Ya marah sih ya wajar ya Tapi gimana cara cari solusinya Kalau sama Omar tidak pernah marah sama sekali Tidak karena dia nice banget ya Nice banget Oh kita tunggu deh pameran lukisannya ya Nah ini ngomong-ngomong soal prestasi ini ada juga nih Ini kemarin dia berhasil ini menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil lolos ke babak final Final apa semi-final? Cuman ini final besok mau final Oh besok mau final ya masuk ke babak final Iya kan UFC Wow UFC 6-3 menit dia berhasil mengalahkan lawannya di Abu Dhabi Oke kita nanti akan lihat film berikutnya jangan kemana-mana Tetap di Rumpi Now Seeker